Hinaklana. Bab 128. Intrik Gak Putkun terhadap Hingsan Pei. Leng Houtiong merenungkan kembali percakapannya dengan ingin di gua itu tentang pengalamannya di Siaulingsi, di mana dia telah kena ditendang dengan keras oleh Gak Putkun, ia tidak terluka, sebaliknya tulang kaki Gak Putkun sendiri patah malah. Hal ini sangat mengherankan ingin, katanya ayahnya, Y.I.M. Goheng, juga tidak habis paham atas kejadian itu. Sebab seperti diketahuinya di dalam tubuh Leng Houtiong sudah banyak bertambah dengan lewekang yang disedotnya dari beberapa tokoh silat kelas tinggi, namun untuk bisa menggunakan campuran lewekang itu buat menyerang lawan diperlukan latihan yang cukup, padahal waktu itu Leng Houtiong belum mencapai taraf demikian. Kini kalau dipikir, jelas Gak Putkun sengaja pura-pura, sengaja diperlihatkan kepada Chow Leng Tan agar saingannya itu menilai rendah kepandaiannya dan lengah. Dan benar juga usaha Chow Leng Tan dengan susah payah untuk menggabungkan Gok Gak Tiampai akhirnya cuma sia-sia saja, orang lain yang menarik keuntungannya. Setelah memahami apa yang terjadi itu, kemudian ia membatin, betapapun suhu bermaksud mencelakai aku tetap takkan ku lupakan budi kebaikannya selama mendidik aku tahun 2020-an tahun. Dengan sendirinya aku sendiri tak dapat membunuhnya, namun anak murid Hingsan Pei yang berhasrat menuntut balas juga tak dapat ku rintangi. Hanya saja ilmu silat suhu sekarang sudah lain daripada dahulu, betapapun Gijing dan lain-lain berlatih rasanya selama hidup mereka ini juga tak mampu mengalahkan suhuku. Beberapa jurus ilmu pedang yang kuajarkan kepada mereka itu pun terang bukan tandingan Pisya Kiam Hoat. Ia pikir Gilim sekarang tentu sudah tidur, biarlah aku pergi ke pavilion di seberang sana untuk melihat apakah rombongan Siu Siong Lian dan kawan-kawannya sudah datang belum. Pavilion yang dahulu ditunjuk sebagai tempat penampungan orang-orang Kang Owi yang ikut Leng Houtiong ke Hingsan itu terletak di Tonggoan Kok, suatu lembah di lereng Hingsan dan jauhnya ada belasan li juga. Dengan berlari-lari enteng Leng Houtiong terus menuju ke sana, ketika sampai di lembah itu hari pun sudah terang tanah. Lebih dahulu ia mengaca dirinya di tepi sebuah sungai kecil, memeriksa keadaan pakaian, sesudah tiada tanda-tanda yang mencurigakan barulah ia menuju pavilion itu. Ia mengitari pintu depan, baru saja hendak masuk melalui pintu samping, tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut di dalam. Dahulu orang-orang Kang Owi campuran itu ditampung oleh Leng Houtiong di situ, setiap hari Leng Houtiong mengobrol, main judi dan minum arak bersama mereka, meski tengah malam juga selalu ramai suasana di situ. Kemudian Ie Ie Neng Kou Heng memberi perintah agar orang-orang itu pergi dari situ, maka sepilah keadaan lembah itu. Kini mendengar kembali suara ramai itu, Leng Houtiong tidak menjadi senang, sebaliknya malah khawatir. Dari apa yang didengarnya dari percakapan Tio Hujain dan kawan-kawannya itu, jelas mereka bermaksud buruk terhadap Hingsan Pei. Kalau mereka tidak mau disuruh pergi secara halus terpaksa harus main kekerasan, dan dari kawan tentu akan menjadi lawan. Bila Leng Houtiong harus mencelakai bekas teman-teman itu, rasanya serba susah. Dalam pada itu terdengar orang banyak sedang berteriak-teriak di dalam rumah, sungguh aneh. Keparat. Perbuatan siapa ini ya, bangsat benar. Kapan dilakukannya hal ini? Mengapa tiada seorang pun yang tahu eh, mereka ini kan bukan jago lemah, mengapa kena diselomoti orang tanpa menjengek sedikitpun dari suara ribut-ribut itu Leng Houtiong dapat menduga di situ tentu terjadi sesuatu yang luar biasa. Segera ia menyelinap masuk, dilihatnya di pekarangan dalam dan seram di samping sana penuh berdiri orang, semuanya menengadah, memandang ke pucuk pohon yang amat tinggi di tengah halaman itu. Waktu Leng Houtiong juga mendungak ke atas, seketika ia pun terheran-heran. Dilihatnya pucuk pohon yang tingginya belasan meter itu tergantung delapan orang, yaitu Siu Siong Lian dan Tio Hujain bertujuh ditambah lagi seorang yang berpakaian perlente dan dikenalnya sebagai Hoat Potliu Jiu Ye Usyok. Hiat su kedelapan orang ini tertutup, kaki dan tangan dipelikung ke belakang dan diikat, lalu digantungkan di atas pohon sehingga kontal kantil ke sana kemari. Bahkan tertampak pula ada dua ekor ular sepanjang dua meteran sedang merambat di atas badan kedelapan orang itu. Terang itulah hewan piaraan Giam Sam Seng, si pengemis galak berular dua. Tidaklah menjadi soal bila ular-ular itu merambati badan Giam Sam Seng yang menjadi majikannya, tapi ketika ular-ular itu menggerayangi badan Siu Siong Lian dan lain-lain, mereka menjadi ketakutan dan jijik pula, celakannya mereka tak bisa bicara dan berkutik. Tiba-tiba seorang meloncat ke atas, yaitu Kih Busi, dengan sebilah belati ia memotong tali yang menggantung tompek siangki. Kontan kedua orang itu anjlok ke bawah, syukur seorang yang pendek gemuk lantas menangkap tubuh mereka. Penyelamat ini adalah Loh Tau Chu. Dalam sekejap saja Kih Busi sudah berhasil menolong kedelapan orang itu ke bawah dan membuka hiatu mereka yang tertutup. Begitu bebas, Kontan Siu Siong Lian mencaci maki dari kakek Mo yang tujuh belas keturunan dan kata-kata yang paling kotor. Tapi mendadak kedelapan orang itu saling pandang dengan sikap yang lucu, ada yang kaget, ada yang tertawa, ada yang geli. Waktu Choh Jan Jiu memeriksa mereka, kiranya didahi mereka masing-masing tertulis satu huruf. Choh Jan Jiu coba menerapkan huruf-huruf itu, hasilnya adalah dua kalimat yang artinya, Muslihat Keji sudah ketahuan, awas jiwa anjing kalian, sebagai orang licin dan berpengalaman, Ye Usyok dan lain-lain sudah paham apa artinya kalimat-kalimat itu. Hanya Sekoh Weseo yang kasar itu terus mencaci maki, Muslihat Keji ketahuan apa. Memangnya mengawasi jiwa anjing siapa lekas Giyok Leng Tojin mencegah ucapan kawannya itu lebih lanjut, lalu menghapus huruf dijidat sendiri dengan air ludah. Leng Hau Tiong tidak habis heran menyaksikan itu, pikirnya, kiranya secara diam-diam sudah ada orang kosen yang telah membongkar Muslihat mereka. Alangkah baiknya jika sekiranya aku tidak perlu turun tangan sendiri, terdengar Choh Jan Jiu lagi bertanya, Ye U Heng, entah kira bagaimana kalian berdelapan kena diselomoti orang, dapatkah kau menceritakan Ye Usyok tersenyum? Jawabnya, sungguh memalukan bila dikatakan. Semalam Chai Ha tidur dengan sangat nyenyak, Entah mengapa tahu-tahu hiatus sudah tertutup orang dan tergantung tinggi di atas pohon ini, bangsat yang menyelomoti kami itu besar kemungkinan memakai obat dius dan sebagainya, kalau tidak, diriku yang tidak bercusih lumrah, tapi tokoh-tokoh yang serbacar das tangkas sebagai Giyok Leng Tojin, Tio Hujin, dan lain-lain ini masakah juga kena diselomoti orang Tio Hujan hanya mendengu saja. Ia tidak suka banyak bicara, segera ditinggal ke dalam untuk mencuci muka dan disusul oleh Giyok Leng Tojin dan kawan-kawannya. Begitulah orang banyak itu masih ramai membicarakan kejadian aneh itu, mereka anggap penuturan Ye Usyok tadi tidak lengkap dan tidak sejujurnya. Sebab kalau benar dius, mustahil berpuluh orang yang tidur di ruangan itu hanya beberapa orang tertentu saja yang kena pengaruh obat dius dan yang lain tidak. Selain itu mereka pun tidak paham apa arti kalimat muslihat keji sudah ketahuan, entah muslihat keji apa yang dimaksudkan. Macam-macam pendapat dan dugaan timbul di antara orang banyak itu mendengar itu, hati Leng Ho Utyong sangat terhibur. Ia pikir kalau orang-orang itu ikut dalam komplotan siu siong lian itu tentunya mereka mengetahui muslihat keji apa yang akan dikerjakan. Tampaknya orang yang ditugaskan gak putkun ke sini hanya sebagian kecil di antara mereka. Hanya entah siapakah orang kosen yang telah menggantung ke delapan orang di pucu pohon itu? Dalam pada itu terdengar seorang di antaranya berkata dengan tertawa, Untung sekali hari ini tokok lakai tidak berada di sini, kalau mereka di sini tentu urusan akan tambah ramai, dari mana kau tahu mereka tidak berada di sini? Keenam orang itu suka gila-gilaan, bukan mustahil apa yang terjadi ini adalah perbuatan mereka, kata seorang lagi. Tidak, pasti bukan perbuatan mereka, ujar Coh Janjiu. Bagaimana Coh yang mengetahuinya tanya orang pertama tadi? Meski ilmu silat tokok laksian cukup tinggi, namun isi perut mereka sangat terbatas, kata Coh Janjiu. Jangankan mereka tidak mampu menulis kalimat-kalimat itu, untuk menulis dua huruf musliat keji saja kutanggung mereka tidak bisa, semua orang sama mengakak dan menyatakan ucapan Coh Janjiu itu memang tidak salah. Mereka terus mengobrol tentang kejadian lucu dan aneh itu, sehingga tiada seorang pun yang memerhatikan babu tua dungu samaran Lengho Utiong. Lengho Utiong sengaja mengambil sepotong kain lapu untuk membersihkan ruangan itu dengan kepala menunduk, tapi diam-diam ia mengawasi gerak-gerik orang-orang itu. Dari para kesatria yang tinggal di situ hampir seluruhnya dikenal oleh Lengho Utiong, orang yang dasarnya pendiam memang sukar untuk diketahui isi hatinya, tapi bagi orang yang pembawaannya kasar dan suka omong, bila sekarang mendadak berubah menjadi pendiam atau sengaja main sembunyi-sembunyi, maka orang itu perlu dicurigai. Begitulah ia coba mengingat-ingat gerak-gerik setiap orang itu. Ia pikir kalau orang-orang yang ikut serta dalam musliat keji itu cuma sebagian kecil, maka sebagian besar lainnya akan cukup kuat untuk mengatasinya bila mana terjadi serangan mendadak sehingga anak murid Hingsan Pei tidak perlu dikhawatirkan keselamatannya. Malahan yang pasti akan menjadi korban mungkin adalah sebagian teman-teman yang berada di pavilion ini. Tapi dengan kejadian digantungnya kedelapan orang di pucuk pohon adalah suatu peringatan yang baik bagi semua orang agar waspada menghadapi segala kemungkinan. Lewat tengah hari, tiba-tiba terdengar perang berteriak-teriak di luar, aneh, sungguh aneh. Lekas kemari, coba lihat apalagi itu serinta orang banyak itu berlari-lari keluar. Leng Houtiong juga ikut dari belakang, dilihatnya beberapa lidi sebelah sana ada beberapa puluh orang sedang mengerumuni sesuatu. Waktu Leng Houtiong sampai di sana, dilihatnya orang banyak sedang ramai memperbincangkan kejadian itu. Kiranya ada belasan orang berduduk tak bergerak di kaki gunung situ, jelas siatu mereka tertutup semua. Pada dinding batu-batu padas tertampak beberapa tulisan yang artinya kembali seperti apa yang tertulis di jidat siu siong lian bergelapan. Tulisan itu dicoret dengan air tanah liat, tampaknya belum kering, tentunya belum lama ditulis. Para kesatria menjadi ragu-ragu apakah mesti membuka hiatu orang-orang itu atau tidak. Segera ada orang menggeser belasan orang itu untuk mengenali siapa-siapa mereka itu. Ternyata di antara mereka yang tertutup tak berkutik itu termasuk Boh Pak Sianghem, kedua beruang dari utara yang doyan makan daging manusia. Selain itu ada lagi dua orang gembong mokau, mereka adalah Pau Tai Co dan Bok Tiang Lo. Leng Houtiong rada terkejut melihat mereka, kalau kedua gembong mokau itu belum mati, maka Hek Bok Leng yang diperoleh Gak Put Kun itu terang bukan berasal dari Pau Tai Co dan Bok Tiang Lo berdua. Keh Busi tampak tampil ke muka dan mengurut beberapa kali di punggung Boh Pak Sianghem untuk membuka ah hiat, hiat su yang bikin bisu, mereka, tapi hiat su lain tidak dijamahnya dan tetap membiarkan mereka tak bisa bergerak. Lalu Keh Busi bertanya, ada sesuatu yang membingungkan, maka Chai He ingin minta keterangan kepada kalian. Coba terangkan, sesungguhnya kalian berdua telah ikut serta dalam muslihat rahasia apa, hal inilah yang ingin diketahui oleh para kawan kita, benar, benar. Muslihat apa yang kalian kerjakan, coba jelaskan seru orang banyak secara serentak. Muslihat kakek moyangnya tujuh belas turunan, muslihat maknya anak kura-kura kontan si Ohim, si beruang hitam, mencaci maki. Habis kalian ditutup oleh siapa-siapa? Tentu boleh kau jelaskan urusan tanya Coh Janjiu pula. Kalau aku tahu sih mendingan, sahut peahim, si beruang putih. Tadi kami sedang jalan-jalan di sini, tahu-tahu punggung ditutup orang, lalu tak bisa berkutik. Keparat, kalau benar laki-laki sejati seharusnya berkelahi dari depan, men sergap, hektomekar, macam kesatria apa? Bangsat, jika kalian tidak mau bicara terus terang, ya sudahlah, kata Coh Janjiu. Cuma urusan ini sudah terbongkar, ku kira akan gagal dikerjakan. Bagi kita semua hendaklah berlaku waspada saja, Coh Heng, seorang berseru, mereka tidak mau mengaku terus terang, biarkan mereka tinggal di sini saja, biarkan lapar tiga hari tiga malam supaya tahu rasa, benar, seorang lagi menanggapi. Jika kau membebaskan mereka, jangan-jangan orang kosan itu akan marah padamu dan kau sendiri yang akan digantung di atas pohon, kan bisa runyam. Memang tidak salah, kata Kehbusi. Eh, saudara-saudara, bukan Cahihai tidak mau menolong kalian, soalnya Cahihai sendiri juga merasa takut, Ohem dan Pek Ahem saling pandang, lalu sama mencaci maki, cuma yang dimaki tiada keruan juntrungannya, mereka tidak berani memaki Coh Janjiu dan kawan-kawannya secara terang-terangan, sebab kalau sampai membuat marah pihak lawan tentu mereka sendiri yang bakal celaka berhubung tak bisa berkutik sama sekali. Begitulah Kehbusi lantas tinggal pergi. Sesudah berkerungun sejenak sambil lemong ini itu sebentar, orang-orang lain juga ikut bubar. Di antara orang-orang itu tentu pula ada begundalnya Boh Pak Syanghem, hanya saja mereka tidak berani memberi pertolongan dalam keadaan demikian di lamana mereka tidak mau ketahuan siapa diri mereka. Perlahan-lahan Lengho Utiong sudah berjalan kembali ke pavilion tadi. Baru sampai di luar halaman, terdengar di dalam ada suara orang tertawa geli. Ketika Lengho Utiong melongo ke dalam, ternyata semua orang sedang memandang ke atas. Waktu ia ikut mendongak, ternyata di atas pohon kembali bergantungan dua orang. Waktu diperhatikan, kiranya kedua orang sial itu adalah Dian Pekokong dan Putkei Hwasyu. Keruan Lengho Utiong sangat heran. Putkei adalah ayah Gilim Sumoai, Dian Pekokong juga diakui sebagai murid Gilim. Betapapun mereka berdua pasti tidak punya niat mencelakai pihak Hingsan Pei. Sebaliknya kalau Hingsan Pei ada kesulitan tentu mereka akan membantu malah. Tapi mengapa mereka pun digantung orang di atas pohon, hal ini benar-benar membuat Lengho Utiong tidak habis paham. Gambaran yang telah digagas Lengho Utiong semula kini menjadi buyar sama sekali setelah melihat Putkei dan Dian Pekokong. Dian Pekokong juga mengalami nasib yang sama seperti Siyu Siong Lian bergelapan. Sekilas terbayang suatu pikiran dalam benaknya, Putkei Taisu bersifat lucu dan lugu. Biasanya tiada sengketa apa-apa pada lain orang, mengapa dia pun digantung orang di atas pohon. Tentu ada orang sengaja main gila padanya. Untuk menangkap Putkei rasanya tidak mungkin dilakukan oleh seorang saja. Besar kemungkinan adalah Tokok Laksian, tapi lantas terpikir pula dari apa yang dikatakan Chow Jan Jiu tadi, memang tidak salah bahwa Tokok Laksian tidak mampu menulis kalimat-kalimat sebagus itu. Begitulah dengan penuh tanda tanya ia melangkah ke dalam halaman. Di tengah suara tertawa riung orang banyak, dilihatnya di atas tubuh Putkei Hwesyo dan Dian Pekokong terjulur seutas pita kuning yang bertulisan. Tertampak pita di atas tubuh Putkei itu tertulis, manusia yang paling doyan perempuan, laki-laki berhati palsu nomor satu di dunia ini. Kemudian dilihatnya pita di atas tubuh Dian Pekokong bertuliskan, manusia yang tidak becus bekerja, Orang yang paling sembrono nomor satu di dunia ini, pikiran pertama yang timbul dalam menak Lengho Utiong sesudah membaca tulisan kedua pita itu adalah, Kere pasang kedua pita itu keliru tempat. Mestinya kedua pita itu harus tukar tempat antara Putkei Hwesyo dan Dian Pekokong. Mana bisa Putkei Hwesyo dikatakan manusia yang paling doyan perempuan? Orang yang paling doyan perempuan harus dialamatkan kepada Dian Pekokong. Sedangkan sebutan orang paling sembrono masih boleh juga diberikan kepada Putkei. Dia tidak pantang membunuh, tidak pantang makan dan minum, segala apapun ia gegares. Sesudah menjadi Hwesyo juga berani cari nikoh sebagai istri, perbuatannya memang sembrono. Cuma sebutan tidak becus bekerja rasanya rada janggal dan entah apa maksudnya kalau melihat kedua pita itu masing-masing terikat di leher kedua orang itu agaknya bukan dipasang dalam keadaan tergesa-gesa, maka tidak keliru tempat tentunya. Para kesatria menjadi gempar pula menyaksikan keadaan Putkei berdua itu, banyak di antaranya juga merasa heran melihat tulisan kedua pita. Mereka berpendapat bahwa manusia yang paling doyan perempuan di dunia ini selain Dian Pekokong rasanya tiada orang lain lagi, mengapa Hwesyo gede ini bisa melebih Dian Pekokong? Kehbusi dan Coh Jan Jiu berunding sejenak dengan suara perlahan, mereka pun merasa kejadian itu rada-rada luar biasa. Mereka pun tahu Putkei Hwesyo adalah teman baik Leng Houtiong, mereka pikir Putkei harus ditolong-tolong lebih dulu. Segera Kehbusi melompat ke atas pohon, ia mengiris putus tali pengikat kedua orang itu. Berbeda dengan Siu Siong Lian dan Boh Pak Siang Hem yang terus mencaci Maki, ternyata Putkei dan Dian Pekokong bungkam saja dengan Laisu. Mengapa Taisu juga tertimpa nasib malang ini dengan suara perlahan Kehbusi bertanya? Putkei tidak menjawab melainkan cuma geleng-geleng kepala saja. Ia coba melepaskan peta di lehernya itu, dipandangnya setian lama tulisan di atas peta itu, kemudian mendadak ia menangis keras sambil membanting-banting kaki. Kejadian ini benar-benar di luar dugaan siapapun juga. Seketika suara orang banyak menjadi lenyap dan sama memandangi Putkei dengan melongo heran. Putkei masih terus menangis sambil memukul-mukul dada sendiri, makin menangis makin berduka. Taisu, janganlah kau menyesal, Dian Pekokong coba membujuk. Kebetulan saja kita disergap lawan, kita harus menemukan keparat itu dan mencincang dia, belum habis ucapannya, sekonyong-konyong tangan Putkei menampar ke belakang, klok, kontan Dian Pekokong terpental beberapa meter jauhnya dan hampir-hampir roboh terjungkal, tapi sebelah pipinya seketika merah bengit. Bajingan Putkei memaki. Kita digantung di sini adalah sebagai ganjaran atas dosa kita, kau, kau berani sekali, masakah kau hendak membunuh orang, karena tidak tahu seluk-beluknya, tapi dari ucapan Taisuhnya itu Dian Pekokong dapat menduga orang yang menggantung mereka di atas pohon itu tentulah orang tokoh luar biasa sehingga Taisuh itu sendiri merasa segan padanya. Terpaksa Dian Pekokong hanya menunduk dan berulang mengiakan. Untuk sejenak Putkei termenung di tempatnya, habis itu kembali ia menangis lagi sambil menghantam dada sendiri. Kemudian mendadak tangannya menggampar lagi ke belakang, kembali Dian Pekokong hendak dihajar. Untung gerak tubuh Dian Pekokong sangat cepat, ia keburu menghindarkan gambaran itu, teriaknya, Taisuhu sekali menggampar tidak kena, Putkei juga tidak mengudak lagi, tapi tangannya terus diputar balik, plak, dengan keras menghantam di atas sebuah meja batu di tengah halaman itu. Kontan batu kerikil bercipratan. Kedua telapak tangan Putkei segera menghantam pula secara bergantian disertai jerit tangis, makin menghantam makin keras, dalam sekejap saja meja batu yang keras itu telah hancur menjadi beberapa potong kecil. Melihat betapa dasyat tenaga pukulannya, semua orang sama terkejut, tiada seorang pun yang berani mencuit, sebab khawatir bila Putkei lantas mengamuk padanya, sekali kepala kena dihantam tentu akan hancur luluh. Memangnya kepala siapa yang bisa lebih keras daripada meja batu itu. Coh Jan Jiyu, Loto Chu, dan Keh Busi hanya saling pandang dengan bingung. Melihat gelagat kurang baik itu, segera diangpekong berkata, harap kalian jaga tai suhuku, aku akan pergi mengundang suhu. Mendengar itu, Lengho Utiong pikir jangan sampai dirinya dicurigai gilin bila mana siow sumo ai itu nanti datang. Ia sudah pernah menyamar sebagai perwira tentara, sudah pernah menyaru sebagai petani, tapi semuanya kaum lelaki, sekarang dia menyaru sebagai babu tua, seorang perempuan, rasanya sangat kikuk dan canggung, ia sendiri pun tidak yakin akan penyamarannya itu dan khawatir rahasianya terbongkar. Segera ia semenunyi dulu di dalam kamar penimbun kayu bakar di belakang. Ia pikir boh pak siang hem dan lain-lain masih mematung di sana, dapat diduga Coh Jan Jiyu dan kawan-kawannya ada niat pergi mendengarkan percakapan mereka malam nanti. Maka sesudah kenyang tidur sebentar aku pun coba-coba mendengarkan ke sana. Memangnya Leng Ho U Tiong sudah sangat mengantuk karena semalam tidak pernah tidur, sambil layap-layap terpulas ia dengar suara tangis put kei hwesyo yang aneh dan lucu itu. Waktu bangun hari sudah gelap, ia mencari sedikit makanan di dapur, ternyata tiada seorang pun yang pedulikan dia. Setelah menunggu lagi agak lama, ketika suasana sudah sunyi, lalu ia memutar ke belakang gunung dan perlahan-lahan mendekati tempat ditutupnya boh pak siang hem dan komplotannya itu. Sesudah dekat, ia berjongkok di seberang sebuah kali kecil, disitulah ia pasang telinga mendengarkan. Tidak lama kemudian lantas terdengar suara pernapasan orang banyak di sebelah depan sana, sedikitnya ada belasan orang yang tersebar di sekitar situ. Diam-diam Lengho Utiong merasa geli bahwa bukan cuma Kehbusi dan kawan-kawannya saja yang timbul pikiran buat mencuri dengar percakapan boh pak siang hem, bahkan orang lain juga punya pikiran demikian, nyata orang cerdik di dunia ini tidaklah sedikit. Diam-diam Lengho Utiong juga mengakui kecerdikan Kehbusi, dia hanya membuka hiat su bisu kedua orang pemakan daging manusia itu, tapi sengaja tidak membuka hiat su bautai icoh dan lain-lain, kalau tidak tentu bautai icoh yang pintar itu akan melarang boh pak siang hem bicara bila mereka membuka mulut. Benar juga, terdengar perah hem sedang marah-marah dan memaki, nenek moyangnya, begini banyak nyamuknya, bisa-bisa darahku akan terisap habis. Nyamuk busuk, nyamuk bangsat, terkutuklah delapan belas keturunan nenek moyangmu aneh, oh hem menanggapi dengan tertawa, nyamuk kau cuma menggigit kau dan tidak menggigit diriku, entah apa sebabnya, sebabnya karena darahmu berbau, nyamuk tidak doyan darahmu, sahut pek hem menengkol. Ya, aku lebih suka darahku berbau daripada digigit beratus-ratus nyamuk sekaligus, ujar oh hem. Kembali pek hem mencaci maki kalang kabut. Diam-diam lengho utiong membayangkan bagaimana rasanya orang digigit beratus-ratus, bahkan beribu-ribu nyamuk sekaligus, tapi badan tak bisa berkutik, memang rasanya tidak dapat dikatakan enak. Sesudah puas mengumpat ke kanan dan ke kiri, kemudian pek ahim berkata, bila aku dapat bergerak dengan bebas lagi, orang pertama yang akan kucari untuk bikin perhitungan adalah kehembusisi bangsat itu, akan ku tutup juga hiat sonia, lalu ku gigit pahanya, akan ku makan daging pahanya itu sedikit demi sedikit. Kalau aku lebih suka makan daging para nikoh cilik itu, kulitnya halus, dagingnya putih, tentu jauh lebih lezat dan gurih, ujar oh hem. Tapi Gak Sian Sing telah menyatakan para nikoh itu tidak boleh dimakan, harus ditangkap kehoasan, kata pek ahim. Jumlah nikoh cilik itu ada beratus-ratus, kalau kita makan dua-tiga orang di antaranya masakah bisa ketahuan ujar oh hem mendadak pek ahim mencaci maki lagi dengan suara keras, bangsat. Anak jadah kau tidak mau makan nikoh boleh terserah, mengapa memaki orang jawab oh hem dengan gusar. Aku tidak memaki kau, aku memaki nyamuk, sahut pek ahim. Selagi Leng Hau Tiong merasa geli mendengarkan dagelan yang lucu itu, tiba-tiba ada suara keresek-keresek perlahan di belakangnya, ada orang perlahan-lahan mendekatinya. Pendatang ternyata langsung menuju ke arahnya, sesudah berada di belakangnya, orang itu pun berjongkok dan perlahan-lahan menarik lengan bajunya. Leng Hau Tiong terkejut, pikirnya, siapakah dia ini? Jangan-jangan penyamaranku diketahui olehnya, ia coba menoleh, di bawah sinar bulan yang remang-remang tiba-tiba tertampak sebuah wajah yang cantik, kiranya gilim adanya. Kembali Leng Hau Tiong terkejut dan bergirang pula, ia menduga tentu jejaknya telah diketahui oleh gilim. Dilihatnya gilim menggerakkan dagunya ke samping, mulutnya yang kecil dimoncongkan untuk memberi tanda ke arah sana, lalu lengan baju Leng Hau Tiong ditarik-tarik lagi sebagai tanda ingin bicara dengan dia ke tempat yang agak jauhan di sebelah sana. Leng Hau Tiong rada bingung, tapi dilihatnya gilim sudah mendahului berjalan ke sana, terpaksa ia pun mengikut di belakangnya. Terima kasih telah menonton!